Intro Salah seorang oknum kepala lingkungan di Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor berinisial KK terjaring operasi tangkap tangan OTT petugas Polsek Deli Tua di rumah makan Jalan Jenderal Ahana Setyon. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak 30 juta rupiah yang diduga berasal dari hasil pemperasan. Petugas kepolisian mengatakan bahwa penangkapan tersangka setelah mendapati laporan dari korban berinisial RT. Dalam laporannya, korban mengaku bahwa dirinya dimintai uang 30 juta oleh pelaku dengan berdali untuk pengurusan ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan di jalan karya wisata. Pertabungaran pemerintah daerah sebesar Rp320 juta. Di situ ada suatu upaya pemaksaan untuk si korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Pelaku KK ini awal mulanya meminta separuh-separuh. Jadi pergantiannya itu jumlahnya Rp320 juta, separuh-paruh berarti Rp160 juta. Kemudian korban tidak mau akhirnya karena buku tabungannya ditahan oleh pelaku. Setelah uang cair masuk ke buku tabungan si pelaku, ke buku tabungan korban. Kemudian akhirnya korban dihubungi oleh si pelaku bahwa uang telah cair. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!